Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat youtuber dimanapun berada khususnya kepada bapak ibu guru se-nusantara jumpa kembali dengan channel saya channel yang selalu berbagi informasi seputar tutorial pendidikan dan dunia medsos baik bapak ibu Bapak ibu pada edisi malam hari ini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang cara input nilai e-rapod SMK untuk versi 7.0.4 Bapak ibu pada edisi tahun saat ini Bapak ibu barangkali sedang mengisi rapod ya yang menggunakan aplikasi e-rapod dari dapodik maka pada edisi malam hari ini saya ingin mengulas kembali untuk tutorial tentang cara input nilai di e-rapod khususnya untuk SMK pada video-video sebelumnya saya pernah memberikan video tutorial tentang e-rapod ini ya namun pada edisi malam hari ini saya akan memberikan penjelasan lebih lengkap yaitu tentang alur menyusun atau membuat e-rapod SMK versi 7.0.4 utamanya pada penilaian Bapak ibu untuk yang terbaru sudah ada versi 7.0.5 ya namun pada edisi malam hari ini saya masih menggunakan 7.04 karena dalam segi input nilai ini masih sama Bapak ibu ya masih sama untuk cara inputnya Bapak ibu oke eh tidak lama-lama langsung kita ke tutorialnya namun sebelum itu seperti biasa Bapak ibu eh untuk memberikan semangat pada video saya jangan lupa ya support dan terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya Oke kita langsung ke tutorialnya let's go baik sobat pada edisi malam hari ini kita langsung saja ke tutorialnya ke tutorialnya yaitu cara input nilai e-rapod pada SMK pertama kali seperti biasa silahkan masuk ke akun di sini saya akan masuk salah satu akun dari Bapak ibu guru ya di sini saya masuk di salah satu akun contoh Bapak ibu kemudian login seperti biasa Bapak ibu nanti akan masuk di dashboard dari e-rapod SMK Bapak ibu ya Nah di sini pertama kali kita perhatikan untuk menu atau fiturnya yang pertama kali adalah branda ya branda di sini ini berisikan dari mapel yang kita ajar beserta rombel dan ada keterangan untuk wali kelas kemudian jumlah peserta didik jumlah peserta didik yang dinilai ya Nah di sini untuk mata pelajaran ini adalah informatika kemudian rombelnya sesuai dengan rombel yang saya ampu kemudian ada wali kelas jumlah peserta didik dan jumlah peserta didik yang dinilai kemudian yang kedua adalah referensi pada referensi di sini ada rombongan belajar kemudian peserta didik kemudian kompetensi dasar atau yang kita sebut dengan KD kemudian capaian pembelajaran tujuan pembelajaran dan bobot penilaian pertama kali yang Bapak ibu lakukan di sini adalah untuk pengecekan dari capaian pembelajaran atau yang kita sebut dengan CP Bapak ibu di kurikulum Merdeka ini yang kita kenal adalah CP dan TP Bapak ibu kalau Bapak ibu masih menggunakan K13 maka di sini pilihannya adalah pada kompetensi dasar atau yang kita sebut dengan KD nah di capaian pembelajaran di sini kita cek Bapak ibu kita cek di sini kita klik capaian pembelajaran nah kemudian di capaian pembelajaran kita filter Nah kita pilih ya tingkat 10 ya misalkan kemudian di sini Bapak ibu silakan dicek untuk capaian kompetensi ini sudah masuk ada di sini atau belum ya karena biasanya untuk CP ini sudah otomatis ya include di dalam aplikasi terapotnya ya Nah di sini kita tinggal cari kira-kira mana untuk CP yang kita pakai ya kalau misalkan di CP ini sudah ada kita tinggal lanjut pada tujuan pembelajaran namun kalau di CP ini belum ada berarti kita masuk ke tambah data ya tambah data di sini bisa kita klik kemudian pilih kelas ya kemudian rombongan belajar kemudian mata pelajaran nah disini elemennya silakan di inputkan Bapak ibu ya di inputkan diisikan kalau memang di CP nya belum ada ya elemen dan deskripsi CP nya nah disini tinggal di ketikkan kemudian klik simpan Bapak ibu secara otomatis nanti akan masuk di bagian CP Oke berikutnya setelah CP selesai kita masuk ke tujuan pembelajaran nah di TP ini eh kita tetapkan ya kita tetapkan ya minimal bisa dua bisa tiga bisa empat ya sesuai dengan TP atau tujuan pembelajaran yang Bapak berikan dalam satu semester ya nah disini TP silahkan ditetapkan ya kalau misalkan TP disini sudah ada kita tinggal melakukan mapping kelas ya artinya mendaftarkan kelas kita untuk TP tersebut kalau belum ada seperti biasa nanti klik tambah data ya tambah data oke disini kita contohkan semisal TP kita sudah ada di sini ya kita tinggal klik aksi kemudian mapping rombel ya mapping rombel nah kemudian disini kita tinggal pilih kelas 10 kemudian kita daftarkan kelasnya oke seperti ini ya misalkan kita mengajar 4 kelas atau 4 rombel kita inputkan disini 4 rombel kemudian kita klik simpan nah kalau sudah klik simpan maka nanti hasilnya seperti ini Bapak ibu nah disini ya jadi TP nya sudah kita daftarkan kalau misalkan TP kita ada dua ya nanti mapping lagi untuk yang kedua disini mapping lagi kemudian nanti muncul lagi seperti ini oke Bapak ibu ya jadi TP kita tentukan dulu ya minimal 2 ya bisa 3 bisa 4 bisa 5 ya tergantung TP Bapak ibu dalam satu semester oke jika TP sudah selesai maka selanjutnya adalah kita klik bobot penilaian nah pada bobot penilaian disini kita inputkan untuk bobot dari nilai kita semisal disini untuk bobot penilaian untuk bobot sumatif materi ini adalah 70 untuk bobot sumatif akhir 30 apa sih yang dimaksud dengan bobot sumatif materi untuk bobot sumatif materi ini sama seperti misalkan ulangan harian ya kemudian PTS ya ini adalah masuk kelompok dari bobot sumatif materi sementara pada bobot sumatif akhir ini biasanya pada penilaian akhir sekolah atau yang kita sebut dengan ulangan semester atau pas ya Bapak ibu ya jadi ini bisa kita isikan bobot ini bisa kebijakan Bapak ibu ya bisa 70 30 bisa 60 40 atau 40 60 Monggo itu bisa di bijaki oleh Bapak ibu ya tetapi untuk standarnya kalau misalkan materinya itu adalah mapel produktif ini biasanya 70 30 yang kita terapkan sementara untuk yang mapel selain produktif itu adalah 60 40 Bapak ibu Monggo ini bisa diisikan setelah sudah diisikan seperti biasa kita klik simpan nah oke Bapak ibu nanti tahap perencanaan atau referensi sudah selesai jadi ibaratnya kita merencanakan dulu baru nanti kita menginputkan nilai oke berikutnya adalah nilai akademik ya untuk nilai akademik disini tahapan pertama ini kita masuk pada asismen sumatif ya asismen sumatif nah pada asismen sumatif ini kita pilih untuk tingkat kelas ya misalkan kemudian rombelnya kemudian rombongan belajar ya kita pilih misalkan 10 MPL B4 kemudian mata pelajaran informatika kemudian jenisnya Bapak ibu disini ada dua ya ada dua yaitu sumatif lingkup materi dan yang kedua adalah sumatif akhir semester kita klik sumatif lingkup materi nah pada sumatif lingkup materi disini sesuai dengan TP Bapak ibu kalau misalkan dalam TP tadi itu ada dua maka disini secara otomatis TP nya juga akan muncul dua Bapak ibu nah disini bisa inputkan secara manual Bapak ibu ya ini bisa di inputkan secara manual secara cepatnya Bapak ibu bisa unduh template Bapak ibu ya unduh template ya semisal kita klik tunduh template ya kemudian nanti akan terunduh ya berupa Excel Bapak ibu ya disini kita klik untuk hasil unduhannya dari belak bawah ini ya Bapak ibu ya kita klik misalkan ya nah kemudian dari template ini kita masukkan Bapak ibu ya ini karena saya sudah menginputkan otomatis yang saya unduh sudah terisi Bapak ibu nah semisal ini kita isikan ya nilainya disini kemudian jika sudah Bapak ibu nanti tinggal kembali ke webnya ya oke Bapak ibu setelah tadi diisi nilainya di sini ya di choose file jadi kita kita unggah file nya tadi kita unggah disini ya kemudian nanti kita pilih untuk Excel nya tadi ada dimana kemudian kita masukkan Bapak ibu nah disini oke template nya kita masukkan kemudian kita open nanti otomatis nilainya akan masuk disini kemudian seperti biasa kita klik simpan ya nah berikutnya Bapak ibu jika nilai sumatip sudah kita masukkan berikutnya adalah kita pilih untuk yang sumatip akhir nah disumatip akhir ini Bapak ibu seperti yang saya sampaikan ini adalah nilainya tentang nilai pas atau penilaian akhir semester nah disini untuk tes dan non tes itu bisa disamakan Bapak ibu ini secara manualnya nanti secara cepatnya bisa unduh template kemudian unggah lagi nanti hasilnya seperti ini kemudian terakhir kita klik simpan oke proses yang pertama sudah jadi meng inputkan nilai sudah selesai tahap berikutnya adalah nilai akhirnya pada nilai akhir disini Bapak ibu tinggal klik kelasnya sesuai dengan permintaan lagi Bapak ibu nah kemudian kita masuk di bentuk penilaian ini secara otomatis juga ada dua kita klik nilai asismen nah pada nilai asismen disini nanti akan ada hasilnya Bapak ibu ya dari rumusan yang dari aplikasi tugas Bapak ibu nanti tinggal memilih disini ya Bapak ibu ya tercapai nah pilih saja tercapai ya kalau misalkan ada yang tidak tercapai silahkan Bapak ibu pilih ya dari tp-nya ya mungkin dari tp ada dua tp salah satu ada yang tidak tercapai silahkan pilih saja tidak tercapai ya tapi kalau semuanya nilainya tuntas secara otomatis tercapai Bapak ibu nah isikan sampai dengan bawah kemudian kita klik simpan Bapak ibu oke jika sudah selesai Bapak ibu maka berikutnya adalah klik nilai akhir ya nilai akhir nah untuk nilai akhir ini sama Bapak ibu jadi sama nanti tinggal pilih aja tercapai ya dan biasanya kalau kita sudah mengklik pada yang pilihan pertama tadi tercapai disini sudah otomatis Bapak ibu tinggal klik simpan lagi Bapak ibu ya nah setelah tahap ini selesai maka tahap terakhir itu adalah capaian kompetensi pada capaian kompetensi disini kita tinggal pilih saja Bapak ibu ya rombongan belajar kemudian mata pelajaran ya nah disini kemudian nah nanti sudah muncul Bapak ibu untuk kompetensi yang sudah dicapai kalau tadi ada yang tidak tercapai nanti akan muncul di sampingnya Bapak ibu nah kalau sudah muncul seperti ini kita klik pada klik simpan Bapak ibu ya klik simpan nah kalau sudah klik simpan maka tinggal klik pada beranda kemudian dicek untuk kelas tersebut klik detail ya nanti akan muncul seperti ini Bapak ibu nah ini ini hasil akhir dari mata pelajaran tersebut oke Bapak ibu jika sudah kita tutup saja nanti lanjutkan ke penilaian rombel ataupun kelas yang lain nah demikian Bapak ibu untuk cara input nilai di era pot SMK tahun pelajaran 2003-2004 ya untuk semester genap Bapak ibu nah ini untuk khusus penilaian untuk yang lain nanti kita akan berikan video tersendiri di video yang lain dan Bapak ibu semoga apa yang saya berikan tadi bermanfaat buat Bapak ibu guru semuanya dan bisa menginspirasi buat teman-teman dan Bapak ibu guru yang ingin melakukan input raport SMK dengan menggunakan aplikasi dari dapodik ataupun e-raport kemendikbud ya Bapak ibu terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati